Presiden Joko Widodo meresmikan terminal Peti Kemas Kali Baru di Pelabuhan Utama Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Untuk informasi setengkapnya kita bergabung dengan Riyad Nur Hidayat dan Jurkamera Rianto Triutomo yang di Istana Kepresidenan. Riyad, bagaimana peresmian terminal Peti Kemas Kali Baru yang telah dirismikan oleh Presiden Joko Widodo? Ya, baik Kevin Egan, memang Presiden Joko Widodo pagi ini meresmikan terminal atau pelabuhan Kali Baru di Tanjung Priuk. Didampingi oleh Menko Kemaritiman yaitu Luhut Binsar Panjaitan dan juga Menteri Perhubungan Budi Karya. Terminal Kali Baru dibangun dalam rangka membangun kapasitas secara bertahap untuk mengantisipasi pertumbuhan arus Peti Kemas dan kargo Pelabuhan Tanjung Priuk. Kapasitas penanganan Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Priuk yang semula berkisar 5 juta tes tahun pada 2009-2010. ditangguh lagi dalam jangka pendek dengan melakukan konfigurasi terminal. Penambahan peralatan dan penataan pola operasi menjadi 7 juta tes per tahun. Dalam kapasitas atau dalam jangka panjang, kapasitas total pelabuhan Tanjung Priuk akan bertambah sebesar 11,5 juta tes per tahun. Setelah keseluruhan terminal Kali Baru selesai. Untuk memastikan kesiapan dari operasi ini, terminal Peti Kemas Kali Baru telah melaksanakan uji coba sebanyak 2 kali. Kevin Egan Riat, apa saja arahan dari Presiden dalam peresmian tersebut? Ya, ada pun arahan dari Presiden Joko Widodo adalah yang telah mengunjungi pelabuhan ini sebanyak 2 kali. Presiden mengatakan bahwa terminal Kali Baru ini merupakan jawaban atas kebutuhan kekurangan kapasitas terminal. Dan tentu saja ini mempercepat proses dwelling time yang ada di pelabuhan Tanjung Priuk. Pembangunan infrastruktur dan terminal seperti ini sangat diperlukan Indonesia untuk bisa memiliki daya saing dengan negara lain. Dan berikut adalah pernyataan langsung dari Presiden Joko Widodo saat meresmikan terminal Kali Baru Tanjung Priuk. Presiden Joko Widodo saat merupakan bahwa terminal Kali Baru Tanjung Priuk ini saya sudah liat dua kali. Sudah liat dua kali di lapangan di zaman Pak R. J. Lino. Liat di lapangan dan saya sampaikan pada saat itu, secepatnya terminal ini harus diselesaikan. Jangan menunggu-nunggu lagi, dikerjakan jangan satu sip, dikerjakan dua sip, tiga sip, karena kita sangat kekurangan kapasitas terminal. Secepat-cepatnya. Presiden Joko Widodo telah meresmikan pelabuhan Kali Baru Jakarta Utara. Sebelum diresmikan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau persiapan pelabuhan. Dalam kunjungan Senin kemarin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan pelabuhan telah rampung 100 persen. Pelabuhan ini sudah beroperasi sejak 18 Agustus, memiliki luas lahan kurang lebih 32 hektare dan kapasitas sebesar 1,5 juta tes per tahun. Dengan total panjang dermaga 850 meter pada akhir 2016 dan kedalaman 14 meter. Terminal baru ini diproyeksikan melayani kapal Pani Kemas dengan kapasitas 13.000 hingga 15.000 tes.